Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta forum Perkutut Lama Alam Dimanapun kita semua berada Pada sempatan kali ini kami akan membahas Salah satu perkutut kami yang cukup istimewa Yaitu perkutut Yang apabila mendengarkan suara adhan Dia pasti akan manggung Dan ini biasanya manggungnya jam 12 siang Atau pasatan jur Ini mempertandakan bahwa sang pemilik Atau sang perawat Harus segera melaksanakan sholat Atau ibadah pada Allah SWT Ya Perkutut Kami yang berkaturangkan Dari jenis sifat ini Kami cukup bersyukur Mempunyai perkutut ini Dimana perkutut ini bagi kami adalah Alarm Yang Alami Dimana dia sewaktu-waktu Suara adhan berkemandang Pasti dia manggung Ini burungnya Memang agak sedikit Gelabak Cuma Dia Sina Sina Lalat Burung ini Memang Lain daripada yang lain Unik Karena kami Awal-awalnya itu Kami kira cuma kebetulan Kami Satu kali Pernah kami perhatikan Dua kali Wah ini kenapa kok gini Dalam hati kami Suatu saat Ada kesempatan Atau ada Waktu yang tepat Insya Allah kami Bikinkan Video Pas kebetulan kami Kemarin kami bersihkan Sangkarnya Habis kita Icek Makan Minumnya Eh Pas kebetulan kita Tidak sengaja Wawu alam Pas Dengar suara Dan dia manggung Langsung Kita bikinkan video Memang pas Kebetulan rezeki Ya ini Apa namanya Burungnya Memang burung ini Melengkapi dengan Cerita yang Seribu satu Perkutut lokal alam Yang banyak sekali Membawa misteri Yang Kita kadang Di luar nalar kita Kami juga Baru mempunyai Perkutut Baru kali ini Yang ibaratnya Apabila Suara Aadan berkumandang Yang sering-sering itu Jam 12 siang Vaktu duhur Itu pasti Dia juga Ikut manggung Dalam hati kami Wah ini Perkutut Lokal alam Katurangan kami Juga lumayan bagus Jadi kami Menyikapinya Dengan hal yang positif Senang juga Oh iya Burung Kesayangan kami Kesayangan kita ini Mengingatkan kepada Kami pribadi Untuk Oh bos Ini Sudah waktunya Sholat Waktunya ibadah Waktunya ibadah Pada Allah SWT Jadi Hentikan dulu Kegiatan sementara Waktu bersih-bersih Atau Masih makanan Yang lain Hentikan dulu Caruh Burung di tempat aman Gantungkan Gantungkan saya dulu Baru Silahkan ibadah Bos Itu Ya seakan-akan Burung itu Mengisyaratkan Kayak gitu Kalau kami Sendiri Menyikapi Karena Hal ini Ibaratnya Baru Kita jumpahi Dan baru Ibaratnya Baru kami alami Ya siapa tahu Mungkin rekan-rekan Teman-teman Sudah mempunyai Pengalaman yang Sama Atau memiliki Jenis burung Yang kayak gini Karakternya Keunikanya Ya Mungkin Alhamdulillah Bagus Untuk dipelihara Karena Apa sifatnya Dia Mengingatkan kita Bahwa Jam-jam tertentu Atau saat-saat tertentu Apabila Suara adhan Sudah berkumandang Atau sudah bunyi Berarti Sang pemilik Atau Sang tuan Itu Harus Segera Melaksanakan Ibadah Jadi kayak Alarm alami Yang seperti Kita Punyai Atau Kita Nyalakan Jadi Kami juga Sangat beruntung Sekali Punya Perkutut yang Tiba kayak gini Sangat-sangat Susah Karena Ini kalau kita Mau Neliti juga Kalau Keturangan Perkutut lokal Alam Yang jenis sifat Itu Sangat-sangat Sulit Kalau Cuma Ya kalau Dari segi fisik Mungkin Ibaratnya bisa kita Teliti Bisa kita Lihat Bisa kita Awasi Bisa kita Pantau Tapi Kalau Sifat itu Butuh Waktu Yang cukup Lumayan Tapi Itu akan Membawa Berkah Atau Membawa Suatu Kebahagiaan Tersendiri Kebuasan Tersendiri Bagi kita Sang Pemilik Kita Sang Perawat Walaupun Burung Perkutut Lokal Alam Yang kita Rawat Cuma Sekedar Burung Kelangenan Atau Terasan Itu Tidak Menyurutkan Niat kami Untuk Selalu Merawat Dengan Baik Memberikan Vitamin Dengan Bagus Ibaratnya Kita Kasih Makan Juga Pakannya Yang Berkualitas Tidak Asal-asalan Karena Banyak Rekan-rekan Kami Teman-teman Kami Yang Sering Mengikuti Lomba Kontes Pameran Dan Sebagainya Rata-rata Sebagian Besar Itu Teman-teman Kami Menyampaikan Dasar Burung Perkutut Mereka Itu Dapatnya Dari Om Biyoan Itu Sudah Ibaratnya Bukan rahasia Lagi Mungkin Dekan-dekan Juga Sudah Paham Dan Sudah Mengerti Karena Burung Burung Dari Om Biyoan Itu kan Burung Yang Secara Alami Dia Sudah Mempunyai Bakat Tertentu Sudah Punya Kemampuan Tertentu Cuma Posisinya Cuma Mentalnya Saja Gak Goyang Karena Dia Stress Habis Dari Alam Liar Yang Sudah Bawa Ibaratnya Semua Perlengkapannya Sudah Sudah Bawa Kemampuannya Sudah Bagus Mentalnya Sudah Bagus Suarnya Bagus Ibaratnya Ditangkap Secara Tiba-tiba Dan Akhirnya Hilang Sementara Jadi Tinggal Kita Memulihkan Secara Pelan-pelan Biar Dia Bisa Maksimal Kembali Biar Bisa Memunculkan Suaranya Kembali Dia Bisa Stabil Lagi Itu Tugas Kita Bagaimana Mengeluarkan Apa Yang Ada Di Dalam Dasar Tubuh Berkutut Tersebut Sebenarnya Kemampuan Dasarnya Sudah Ada Tinggal Kita Mengolahnya Merawatnya Dengan Baik Kita Kasih Vitamin Kita Kasih Minuman Kasih Jamu Yang Bagus Pasti Dia Akan Mengeluarkan Karakter Aslinya Yang Dari Alam Yang Memang Dasar Udah Bagus Tinggal Kita Binter Binter Aja Menyiasati Dan Menyigapi Kalau memang Waktunya Manggung Ya Manggung Jangan Dipaksakan Yang penting Kita Rawat Kita Kasih Hal Yang Terbaik Jangan Kenapa Dirawat Manggung Manggung Ini Biarin Saja Ada Waktunya Kalau Memang Waktunya Udah Manggung Waktunya Yang Penting Kita Udah Rawat Baik Udah Jamu Baik Semuanya Baik Makan Berkualitas Kita Rawatnya Juga Berkualitas Insya Allah Dengan Sendirinya Burung Itu Akan Mengikuti Kita Dan Mengeluarkan Hal-hal Yang Positif Yang Penting Kita Jangan Pernah Putus Asa Yang Penting Selalu Kita Berusaha 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 Pasti Ada Hasil Yang Positif Namanya Kadang Jenuh Kadang Jengkel Wajar Tapi Kita Alihkan Ke Hal-hal Yang Lain Kan Bisa Tergantung Kita Menyikapinya Bagaimana Itu Saja Terima Kasih Semoga Pernah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh